Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan untuk alat ini Alat ini untuk apa? Ini untuk mendapatkan WIPI gratis teman-teman ya Nah WIPI gratis tanpa harus bayar per bulan Bagaimana cara penggunaannya? Nah ini namanya wireless ya Wireless router teman-teman Nah jadi fungsi alat ini untuk menembak WIPI Misalkan kita punya beli ini ya Beli ini untuk menembak WIPI dari tetangga Itu bisa Tapi jangan gunakan hal yang seperti itu Itu tidak baik Nah jadi ini fungsinya untuk Apa ya? Misalkan kita punya dua rumah Yang satu dipasang in di home Kemudian rumah yang satunya lagi Mau dipasang wireless Dengan hanya satu bayar saja per bulan ya Tanpa harus dua rumah bayar Jadi kita bisa gunakan Wireless router ini teman-teman Tanpa harus menggunakan kabel Jadi ini tanpa kabel Langsung bisa tembak teman-teman Bisa sampai 100 meteran ya 100 meteran bisa ini Nah kalau rumah Antara rumah itu 100 meter itu sudah cukup ya Teman-teman bagaimana cara penggunaannya Langsung saja ya Nah untuk produknya bebas Mau menggunakan apa saja Nah disini saya menggunakan TP-Link ya teman-teman TP-Link untuk harganya Rp150.000an ya Nah oke langsung kita Ke tutorialnya Kita colokan dulu ya Nah kita masukkan ke sini teman-teman Nah masukkan ke sini Kemudian Colokan ke listrik Nah colokan ke listrik Kemudian disini lihat Nah disini lihat Harus nyala wireless teman-teman Wireless sama yang ini nih Nah lihat ada merah Ada biru I ada hijau ya Nah setelah ini kita gunakan handphone Kita gunakan handphone Masuk Ke WP Nah ke WP Kita cari ini WP ini ya teman-teman Nah Belum ya Belum ketemu ya Harus sampai ketemu Nah teman-teman Sekarang udah ketemu ya Nah untuk mempercepat waktu Jadi saya jada dulu Nah lihat Ini merah ya Merahnya berkedip Kemudian hijaunya Di bagian wirelessnya WP-nya ini Hijau ya Nah ini Untuk WP-nya ini ya teman-teman Nah tidak ada internet Langsung kita Koneksikan dulu ya Koneksikan jadi WP-nya ini Ke TP-Link ini ya Nah kemudian Kita masuk ke bagian Chrome teman-teman Nah kita masuk ke Chrome ya Tidak apa-apa Tidak ada kuota Tidak ada sinyal Kita gunakan wireless ini nih Tapi Seperti ini nih Ini udah terbung ke TP-Link-nya ini Meskipun gak ada kuotanya Juga bisa Kemudian kita masukkan kode Nah kita fokuskan dulu Kemudian kita masukkan kode ya Teman-teman 192 ya Nah 192 Kemudian Dot ya Kemudian 168 168 Nah disini juga ada nih 168 Dot Kosong Dot Satu Nah masuk ke sini Nah masuk ya Muat ulang dulu Ininya harus ke Bentar ininya masih terhubung ke WP yang saya Nah Koneksikan ke TP-Link-nya ya Teman-teman Harus ke TP-Link ini WP-nya nah Meskipun tidak ada internet Juga tidak apa-apa Bisa masuk Nah langsung muat ulang Dia bakalan masuk Seperti ini Nah udah masuk Kemudian kita buat password ya Nah kita masukkan passwordnya yang kita ingat nih Bebas ya Mau apa saja yang penting bisa kita ingat Nah Confir lagi Nah langsung Let's get shred ya teman-teman Nah Oke ini udah Udah masuk seperti ini Kemudian kita ubah ininya Ke Plus 7 ya Untuk jamnya Plus 7 Jakarta ya teman-teman nih Untuk jamnya Oke Kemudian disini kita atur nih Pencet disini nih Nah kita pakai WIPS mode ya WISP mode Nah seperti ini Oke Oke ya Kemudian reboot teman-teman Reboot Nah oke Tunggu Nah dan dipastikan WP ini terhubung ke TP-Link ini ya Jangan ke WP yang lain Oke ini udah masuk nih Kita Tuh Ini kan terhubung lagi ke WP saya ya Kita harus hubungkan ke TP-Link lagi Jadi harus di Restart lagi Nah harus masuk kesini Nah oke Masukin kesini Ke TP-Link ini ya Kemudian Kita masuk lagi ke yang tadi Ke kode yang tadi ya Ke 192 192 Nah Kesini ya Masuk lagi Nah tadi passwordnya ingat-ingat Nah password yang tadi masuknya Yang tadi kita buat Nah udah langsung masuk ya Kita Setting lagi Plus 7 Jakarta Ininya kan udah ya Di WPS mode ya Udah Kemudian next Next dulu ya teman-teman Seperti ini kita tunggu Nah kita mau yang mana Pilih cari ya WP nya Mau pakai WP kita Ataupun tetangga Asal minta izin dulu Nah saya pakai WP saya nih Yang jauh ya Yang di rumah satunya Nah kita masukkan password WP WP kita ya WP kita Ataupun WP tetangga Nah kalau udah masuk Seperti ini Langsung oke Kemudian Pilih dynamic IP aja Dynamic IP ya Next aja Nah kemudian Kita ubah disini Namanya Nama Ini ya TP link nya Kita ganti Ganti saja Saya pakai MJM K3 lah MJM K3 Seperti ini Nah kemudian Setelah kita namain Untuk WP yang ini ya TP link ini Diganti Kemudian password nya Kita ganti Password nya Bebas Yang penting Bisa kita ingat Kemudian Untuk Hit SSD nya Gak boleh Dicenterang ya Udah Seperti ini aja nih Kosong Kemudian next Nah Lihat Udah Nah ini Connect nya Ke MJM WP ya Ini nama TP link yang ini MJM K3 Nah password nya Udah Tinggal next Nah tunggu Tunggu hingga Selesai Saya jadah dulu Biar cepat Nah setelah selesai Ini lihat Kondisinya seperti ini MJM K3 Hit seed nya Off Password nya ini Nanti kita masukkan Password nya yang ini ya Connected ya Teman teman Udah connected Kemudian tinggal kita kembali Repress saja HP kita Kemudian tinggal kita Cari WP nya ya Nah disini Nah MJM K3 Ini teman teman Kita hubungkan Kemudian kita Masukkan Sandi nya Nanti kalau masukkan Sandi Sandi nya seperti itu ya Kita coba sekarang Ke youtube MJM Nah teman teman Udah bisa nih Tuh liat Udah mantap nih Udah mantap Tuh liat MJM K3 Nah jadi seperti itulah teman teman Untuk kegunaan alat ini ya Jadi bisa nembak WP Dari jarak 150 meter Dan sinyalnya Pull Ini kan sudah langsung terhubung ya Kalau misalkan Keluar nih Kita Cek lagi nih Lupakan jaringan nih Oke Ini kan tadi udah kita setting Misalkan Teman kita mau nebeng Ke WP ini Nah MJM K3 Cari MJM K3 Kemudian masukkan Tadi Sandi yang tadi ya Yang kita buat Kita masukkan Sambungkan Nah Ini udah langsung Tersimpan tuh Oke ini udah terhubung Teman teman Tuh kita cek Ya misalkan Keluar dulu nih Repress Kita cari MJM 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 Nah belajar Mekanik dari nol Teman teman tuh Ini udah langsung Kebuka Nah jadi Seperti itulah Teman teman Tutorialnya ya Mudah mudahan Video ini bermanfaat